Minggu sore tim evakuasi ditarik setelah hujan turun mengguyur lokasi longsor di area eksplorasi PT Pertamina Giotermal Energi, Desa Hulu Lais, Kabupaten Lebong, Bergkulu. Empat hari mencari. Tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan keempat korban. Rencananya Senin pagi, pencarian akan dilanjutkan kembali. Kita akan mulai pagi ya, mulai jam 7 pagi kita akan naikkan semua ekservator, normalisasi jalan sudah mulai, kecuali nanti malam hujan lagi. Cukup deras, maka akan evakuasi akan kita hentikan dulu untuk buka jalan lagi. Peneliti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, minggu kemarin juga mendatangi lokasi longsor. Tujuannya untuk mencari penyebab terjadinya longsor di kawasan eksplorasi geosermal ini. Dari pantauan sementara tim vulkanologi mitigasi bencana dan geologi Kementerian ESDM, baik secara langsung maupun melalui citra satelit, di atas lokasi longsor kembali timbul dua retakan, yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan longsor kembali. Lekas itu sudah ada retakan lagi, yang mungkin bisa timbul longsoran lagi, longsoran baru. Itu harus keadaan disipasi. Saya lihat ada dua jalur, ada dua retakan yang di atas sana, itu yang bisa sewaktu-waktu bisa timbul, menimbulkan longsoran baru. Bencana longsor susulan juga kembali terjadi Sabtu sore akibat tingginya curah hujan. Akibatnya material berat kembali menutupi jalan proses pencarian tak perubahan yang hilang saat terjadi bencana longsor. Rencananya tim ini juga akan memetakan dan memberikan rekomendasi pada wilayah-wilayah yang rawan longsor, sehingga dapat mengerangi resiko bila terjadi longsor. Tim Liputan melaporkan untuk NET.